Dulu begini, itu dulu sumur yang tidak di-sumur. Enggak dipakai? Enggak dipakai. Berhubung ini juga dipakai zaman itu. Kan untuk membunuh orang-orang itu. Itu kan ada namanya sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami, Jawa Undercover dan saya, Woro. Pada episode sebelumnya, kami telah menelusuri sejarah pemberontakan PKI tahun 1948 di Rejosari, Kabupaten Magetan. Masih berkaitan dengan peristiwa tersebut, saat ini kami tengah berada di Monumen Soco di Desa Soco, Kecamatan Bendo Magetan. Di area Monumen Soco ini, pada tahun 1948 menjadi salah satu tempat pembuangan sekaligus kuburan masal bagi sejumlah jasad tokoh penting dan ratusan warga masyarakat yang telah menjadi korban keganasan PKI pimpinan musuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ratusan jasad korban yang telah dibantai di rejol sari dan dibuang disini dimasukkan dan dikubur ke dalam sebuah sumur yang saat ini berdiri sebuah tubuh oke pemirsa tetap bersama kami di channel jawa undercover dalam episode menyapa kertapati ya pemirsa sekarang kami sudah bersama Mbah Hati sesepuh dari Desa Soco ini sekaligus saksi mata yang masih hidup baiklah selamat siang selamat bisa Mbah ceritakan tentang sejarah dimana pemberontakan PKI yang terjadi di Desa Soco ini zaman PKI sudah 40-40 dulu begini itu dulu sumur yang tidak di sung tidak dipakai tidak dipakai berhubung itu saya dipakai zaman itu kan untuk membunuh orang-orang itu itu kan ada namanya sendiri Pak Hari Suhut Bapak Eh Pak Hari Suhut Pak Bupati kan ada ada begitu itu jaman dulu sejak tahun sudah 48 ini jaman PKI jaman komunis itu 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 malam tidak tahu orang di sekitarnya ini untuk pindah tempat itu orang-orang ini di sekitarnya ngusi di penusi jadi di buat teman ini tidak ada orang itu terus adanya apa pembuangan jasad-jasad di sumur itu Mbah menyaksikan sendiri bagaimana menyaksikan orang untuk membunuh itu saya tidak tahu jadi jadi dulu orang-orang yang sekitarnya untuk ngusi tidak ada orang diminta ngusi ngusi tidak tahu sekitarnya tidak tahu tahu-tahu ada jasad tahu-tahu itu tahu-tahu kan sumur itu berbahu jadi Pak Mulai dulu Pak Mulai masih Pak Mulai 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 jadi sekitarnya itu tidak ada di rumah terus ngerti bau beripun Mbah ngerti bau lantas di dilihat bahwa itu ada tempat untuk pembunuhan orang itu lalu digerakkan sekitarnya itu untuk menutup atau diurup setelah diambil terus diurup belum diambil jadi gandanya itu kan tidak lantas diutup lain hari tahun berapa itu dikali dikali lagi dikali 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 dilancak dari timur dari mbah kan dulu ini tempatnya untuk pembuangan jasad atau mayat terus mungkin dengan adanya seperti itu kan jadi angker pernah nggak mbahnya mengalami hal-hal kait atau mungkin mendengar dari orang lain yang mengalami hal-hal kait ini kejadian bu 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 ada yang apa yang di dilihatin apa gitu mungkin ada yang lewat atau gimana ini kadang-kadang sok-sok sing joleng ngerti ini untuk sakiri ngepuk Hai anu tiga buk lepuk dan buk untuk ngepuk akhirnya akhirnya terus akhiri ngajaknya orang sama api Pemirsa inilah gerbong Kertapati gerbong yang digunakan pada saat pemberontakan PKI 1948 untuk mengangkut ratusan jasad para korban yang telah dibantai di Rejosari dan dibawa ke sini dan dibuang jasad-jasad para korban tersebut diseret dan dibuang ke dalam sumur yang ada di sebelah sana yang sekarang menjadi sebuah tugu saya mendapat gambaran dari ratusan jasad yang tertumpuk sebenarnya ada yang masih hidup mereka dalam keadaan sekarat namun mereka tetap diseret dan dibuang bersama korban-korban lainnya jadi terkubur hidup-hidup maka dari itu terutama di gerbong ini masih sangat menyimpan energi-energi kesedihan kemarahan dan rasa sakit kemikin dan kemikin dan kemikin dan kemikin dan kemikin sumur tua yang dijadikan tempat mengubur jasad para korban keganasan PKI tahun 1948 oke pemirsa perlu saya sampaikan disini bahwa saya hanya menceritakan apa yang tim kami telusuri pengalaman apa yang kami dan saya dapatkan serta rasakan ini tidak bermaksud untuk menyebarkan faham mistis klinik dan sebagainya percaya atau tidak kembali kepada diri masing-masing dan hak pribadi Anda Anda dapat mengabaikan apa yang saya sampaikan namun mohon jangan mengabaikan sejarah yang ada terima kasih pemirsa dan sampai jumpa di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.